Bicara akhlak Nabi, Nabi Muhammad Rahmah kasih sayang, pengennya semua masuk surga Jangan lagi yang muslim, yang kafir pun masuk surga Hadirin, ini Rasulullah pernah ada lihat orang jenazah kafir Kemudian Rasul berdiri dan meneteskan air mata Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa di ala jenazah di kafir? Eh Mu'arbi Muhammad, kau tangisi jenazahnya orang kafir? Rasul menjawab, Baru saja ada satu nyawal yang lepas dari tangan hidayahku masuk meraka Kalau dia dengar omonganku, kalau dia dengar perkataanku, dia akan masuk surga Lihat kasih sayang Nabi, kita enggak hadirin Jangan lagi, bukan orang kafir, orang muslim kalau musuh kita meninggal, Alhamdulillah ya Allah Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti itu Ini rahmat sudah enggak ada di hati kita Orang kafir meninggal, udah kapok, siksa di neraka Nabi gak gitu hadirin, ya Allah lepas Satu orang dari genggaman hidayahku, kata Rasulullah Bicara akhlak Nabi, sudah enggak cukup ini waktu mau bicara akhlak Nabi Kenapa? Yang menciptakan sendiri memuji Kau punya akhlak yang mulia, belum ada satu orang pun yang memungguli akhlak beliau Nabi Muhammad Rasulullah itu semua ingin dimasukin surga hadirin, jangan lagi kita Budak yang enggak ada nilainya mau dimasukin surga sama Rasulullah Ini suatu saat Rasulullah pernah melihat ada orang budak di pasar Budak ini mau maju enggak bisa, mau mundur enggak bisa Didekati Rasulullah, ada apa budak? Aku diperintahkan tuanku untuk belanja di pasar Terus uang saya hilang Mau belanja enggak bisa, mau belanja Berapa duitnya Pak Dinar, Rasul punya uang Pak Dinar diberikan semua Sudah belanjalah kau yang penting Belikan agar kau tidak dimarahi Tuhanmu Bayangkan kata ulama Rasulullah itu sangking kasih sayangnya Jangan lagi orang tersebut masuk meraka Dimarahi Tuhannya aja, Rasulullah enggak rela Makanya ketika Rasulullah ditawari oleh Allah Minta sampai kau puas Rasul mengatakan idhan Kalau kau beri aku tawaran dari Rasulullah Aku minta, tidak ada seorang pun dari umatku yang beriman kepadamu Dan Nabi Muhammad masuk ke neraka Jangan lagi neraka Dimarahi Tuhannya, Rasulullah enggak rela Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah mengatakan Umatku ini jangan lagi dimarahi Jalan tertusuk duri Nabi Muhammad berkata aku ikut merasakan sakitnya umatku Maka dipuji oleh Allah Akhirnya uang 4 dinar diberikan Setelah 4 dinar diberikan hadirin Itu budak Enggak berani pulang lagi Dilihatin terus sama Rasulullah Didatangi lagi Bukankah sudah aku beli uang Sudah belanja sudah Terus kenapa takut pulang Aku takut Kalau tidak ada saksi yang mengatakan Uang ini hilang Tuhanku marah Pasti aku dihukum Kata Nabi Muhammad Aku akan menjadi Saksimu Agar engkau tidak dimarahi Tuhannya Hadirin Kalau kita Membantu orang yang dibantu Itu orang besar Itu ada timbal baliknya Cuma kalau Buddha ini apa timbal baliknya Hadirin Ini kalau ada pejabat punya masalah Saya bantu Masya Allah Habis itu dapat proyek saya Ada orang kaya di Gorontalo Punya masalah Saya doakan sembuh Masya Allah Kalau utang gampang Tapi Buddha ini nilainya apa Rasulullah mau bantu Buddha Yang gak ada nilainya ini apa Tidak ada lain Hanya rahmat di hati Nabi Muhammad Diantar oleh Rasulullah Yang punya rumah kaget Ini Rasulullah mau ke rumah Dilihat arahnya ke rumah Dilihat sebelahnya Buddha Langsung sahabat tersebut Masuk rumah ditutup Nabi Muhammad ketok pintu Tok 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 Assalamualaikum Gak ada yang jawab Assalamualaikum Gak ada yang jawab Sampai yang ketiga Rasulullah kalau udah tiga kali salam Gak ada yang jawab Keluar Rasulullah Assalamualaikum Satu rumah menjawab Waalaikumussalam Ya Rasulullah Dibuka pintu Dijamu Nabi Muhammad Kemudian Rasulullah Tawarin Ya Rasulullah Mau makan apa Ya Rasulullah Pengen hidangan apa Rasulullah kemudian Senyum dan mengatakan Boleh gak aku minta Suatu permintaan Boleh ya Rasulullah Permintaanku satu Bukan makanan Bukan minuman Aku hanya minta Jangan kau marahi buddha Ya Rasulullah Kau datang dari jauh Membawa buddha ku Cuman untuk urusan ini Ya Rasulullah Iya Karena aku gak rela Apabila buddha ini sedih Karena dimarahi tuannya Apalagi telah masuk di neraka Nangis tuan tersebut Dan berkata Ya Rasulullah Demi Allah Saat ini Saya bebaskan buddha itu Karena Allah Bahagia Nabi Muhammad Kalau ini kau lebih Membahagiakan aku Senyum Rasulullah Akhirnya menjadi Pertemuan yang indah Sebelum Rasulullah pulang Rasul tanya Yang tadi kalian denger gak Saya salam Dengar ya Rasulullah Kenapa gak dijawab Saya jawab Sudah kau jawab Sudah Memang ketika kau tadi jawab Assalamualaikum Kami jawab pelan-pelan Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang ketiga baru saya keras Kenapa Kalau saya langsung jawab Kau doakan salam Untuk kami dan keluarga kami Hanya sekali ya Rasulullah Kami sengaja Biarkan tiga kali Tiga salam Allah turunkan ke rumahku Melalui lisan muliamu Ya Rasulullah Kata Rasulullah Terima kasih Makanya antun Kalau ada tamu Habak Jangan dijawab Salamnya dulu Terima kasih